Akibat adanya gangguan pembangkit listrik mengakibatkan suplai listrik di Kabupaten Sintang terganggu dan beberapa wilayah khususnya di kota Sintang terjadi pemadaman bergilir beberapa saat. Untuk itu pihak PT PLN Persero bergegas percepat pemulihan gangguan listrik tersebut. Seperti diketahui bahwa pasokan listrik di Sintang ini disuplai dari PLT Demenyurai dan PLTU Sungai Ringin dengan kapasitas 28 MW. Dan sebagian besar suplai listrik ini berasal dari PLTU Sungai Ringin. Bila terjadi gangguan di PLTU tersebut tentulah berdampak besar pada jaringan listrik di kota Sintang. Manager UL PLTUD Sintang, Muhammad Soni Bintang Pradana, mengatakan PLTU Sungai Ringin ini lumayan besar mensuplai listrik di Sintang. Sedangkan PLT Demenyurai hanya 7 MW. Khusus untuk PLTU ini menyumbang lebih dari 60 persen pasokan listrik di Sintang mencapai 21 MW. Sehingga apabila ada gangguan di PLTU akan berdampak besar bagi masyarakat Sintang. Selanjutnya manajer UL PLTUD Sintang mengatakan, dari tiga unit yang ada salah satunya terjadi gangguan. Akan tetapi pihak PLTU bergegas memperbaikinya dalam dua hari ini. Seluruh pembangkit listrik telah stabil kembali. Dan beliau menyakini bahwa tidak akan ada lagi pemadaman besar di kota Sintang. Unit-unit yang mensuplai listrik di sistem Sintang yang isolated ini, ini PLTU ini lumayan yang paling besar secara kapasitas. Kalau ada PLT Demenyurai itu mungkin hanya sekitar 7 MW. Ini PLTU ini kalau kita maksimalkan itu menyumbang sampai 60-an persen atau sekitar 21 MW. Nah kalau ada yang memang gangguan di sini memang dampaknya langsung besar ke masyarakat Sintang. Seperti tadi disampaikan dari tiga unit Pak. Tiga unit di PLTU, ini ada tiga boiler, tiga kali tujuh lah hitungnya. Nah ini tiga masing-masing, satu ini kita lagi pemeliharaan, pemaksimalan sebelum memadon. Satu ini gangguan kemarin. Karena satu gangguan otomatis hanya satu unit yang mencuplai untuk Sintang. Nah tapi alhamdulillahnya ini gerak cepat dari tim Pak Tantan di sini dan juga PLN itu akhirnya satu sudah masuk pada kemarin. Jadi mungkin gangguannya harusnya bila sampai lima hari, kemarin sudah dua hari langsung kita pekel. Jadi mungkin untuk pemadaman besar hanya sampai per kemarin akhirnya, insya Allah untuk malam ini tidak ada. Jadi kalau chronologisnya seperti itu sih Pak, berpada penampak gangguan. Lukman Sintang TV melaporkan. Selamat menikmati.